Terima kasih. Sinar, kejokan kamu mana? Kak? Tuh, Kak Sinar mana sih? Tidak cari panggilin, tanya-tanya. Tidak tahu lagi. Eh, Wen. Eh, berkasku dong, tolong. Kamu coba cari sendiri dong. Kamu nggak lihat apa aku lagi menurut. Ya, kak. Ya, kak. Tolong sama siapa? Ya, tanya sama Sinar dong. Jangan tanya sama aku. Aduh, aku cari Sinar sekarang. Aku harus surat. Mintaan. Mami, ke sekolah aku mana? Ya ampun. Tas Cika aja sampai nggak ada. Sinar gimana sih? Bentar ya, sayang. Mami cari Tante Sinar dulu ya. Nggak apa-apa kok Sinar. Ya, Sinar mana ya? Eh, kamu gimana sih? Ini kan hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat itu kan adik kamu ikut pengajian. Pagi-pagi udah berangkat dia. Berkas saya gimana ini? Mami sya. Mami sya. Mami sya. selamat menikmati selamat menikmati kamu dari mana sih Kak Sinar sarapan buat aku mana sarapan buat Cika juga belum ada terus ke meja putih aku gak tau kemana ya ya ampun kaliannya keterlaluan sekali ya udah pada besar udah pada tua gak bisa nyiapkan semuanya sendiri Sinar ini bukan pembantu di rumah ini tapi dia saudara kalian jadi kalaupun dia mengurus rumah ini bukan berarti kalian bisa sembarangan nyuruh-nyuruh dia ibu bener mulai sekarang belajar urus diri kalian masing-masing Sinar juga punya urusan gak harus ngurus diri kalian terus dengerin denger tuh kata Ferry harusnya kalian malu sama diri kalian awas ya kalau ibu masih liat sikap kalian seperti ini ibu udah jangan marah-marah nanti darah tingginya kamu udahlah maksud Kak Windy sama Sinta itu kan bukan mau menyuruh aku seperti pembantu mereka cuma minta tolong gak apa-apa tapi mereka kan ibu ibu gak apa-apa ibu tarik nafas bu tarik nafas tarik nafas buang udah ibu istirahat aja lagi yuk di kamar yuk ayo ayo masuk ayo masuk bu Sinar Sinar ibu tuh sedih ngeliat kamu terus menuruh bisu suruh sama orang di rumah ini ibu udah-udah aku itu seneng kau bu bantuin mereka mereka itu kan keluarga aku kasihan kalau mereka nanti sampai telat berangkat ke kantor apalagi Sinta Sinta itu kan statusnya masih pegawai baru terus nanti kalau tiba-tiba dia dapat surat peringatan dari bosnya gimana kamu dari dulu terus saja mengalah ingat gak kamu 12 tahun yang lalu waktu ibu sakit kamu rela mbolo sekolah demi menjaga ibu supaya ayah tetap bisa ke kantor feri dan Sinta bisa sekolah ibu senang Sinar tapi rasanya kamu sudah harus memikirkan diri kamu sendiri iya bu ibu gak mau orang-orang di rumah ini bergantung sama kamu mereka harus bisa mengurus diri mereka sendiri apalagi sebentar lagi kamu akan bertunangan dan menikah dengan Syed ibu udah gak sabar kamu segera menikah sama Syed ibu yakin dia pasti bisa membahagiakan kamu apalagi dia pekerjaannya sudah mapan dia kaya punya rumah punya mobil iya sabar dulu bu jangan terlalu terburu-buru nanti mereka juga akan menikah ko ya kan Sinar ayah ayah tolong temenin ibu dulu ya aku mau barisin pekerjaan aku hmm bang 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 apaan sih bu abang kenapa sih? dari tadi dulu bulak balik-bulak balik ke setrikaan bu gue tuh gak bisa konsentrasi kerja bu kok pikiran cewek tadi kamu di kereta bu abang ketemu sama cewek iya wah wah berarti kemajuan dong nih coba coba abang ceritain gimana ceritanya jadi tadi tuh gue lagi ngejar kereta bu kebetulan banget itu cewek juga lagi ngejar kereta dan gue bantuin dia masuk ke dalam kereta nah gue nariknya terus terus? senyumannya Bob manis banget Bob cantik gue sampe deg-degan Bob tapi pas gue mau kenalan dia ada keburu cabut gue berani taruhan nih bang abang pasti langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama cewek itu ya kan? enggak mata bang mata abang ngomong sama gua soalnya gue gak pernah ngeliat gitu kalo abang cerita soal cewek mata berbinar-binar terus semangat banget padahal kan gue tau abang biasanya alergi kalo ngomongin cewek iya kan? iya kan? iya kan? iya kan? tau iya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bob Bobby Bobby Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Iya Ya wajarlah Siapa aja juga bisa salah kok Kan kita gak tau siapa yang di dalam Sekali lagi Aku minta maaf ya Iya iya gak apa-apa Oke duluan Iya Kamu yang waktu itu Nolongin aku di kereta api kan Iya Sekali lagi terima kasih ya Sama-sama Sama-sama juga Sinar Sinar Permisi Ayo Tunggu emang Masih ketawa gue Masih ketawa gue Iya iya Jadi itu cewek yang tadi lo ceritain Yang lo ketemu di itu bang Kereta Namanya Sinar bang Iya Namanya Sama-sama Ya udah bang Tunggu apa lagi Kejar Bang Kejar Bak Yaoni Bo Iya cepet banget nih baiknya Cepet banget Iya lang zde Bo 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 Ya, Bob. Mereka ngilang lagi, kan? Bang! Bang! Itu mereka, Bang! Nggak Bang, ayo samperin, Bang! Mereka ada mau naik bajaj lagi, Bob. Yailah Bang, udah ayo samperin! Bang! Jalan ke lima, Bang! Ya, jalan ke lima! Loh, loh. Itu, bajajnya kan tidak nyetop. Ya, kenapa dia yang naik? Udah, nggak apa-apa. Tunggu yang berikutnya aja. Itu aja nggak jadi naik bajaj itu. Udah sana samperin! Samperin! Gue malu, Bob! Bang, kalau malu terus, kapan dapet ceweknya? Bang, nih kesempatan udah depan matang. Udah, Udah, Udah! Udah, Udah! Udah, Udah! Udah! Halo, sayang. Ya udah, kita ketemuan di sana aja ya. Yaudah. Siapa? Pacarku telpon. Terus dia nyuruh kita ketemuan. Kamu nggak apa-apa kan kalau pulang sendiri? Ciiiih, mau ketemu pacar. Makanya cepetan kenalin sama aku. Aku kan penasaran. Nanti pasti kukenalin sama kamu. Makasih ya. K andasih ya. Stay, maju. Yaudah. Marjuk. Bayeunes. dim veterans. Dabuk, marjuk. Nadal hit, marjuk. Bak! Bob, Bobi, ayo di sini. Kabur lagi dia. Halo. Bob, itu di mana sih, Bob? Maaf, bos, gue lagi ada kerjaan bentar nih. Ya, bos, turun aja ke BKL. Ya, oke. Bob, Bobi. Bob, nyalain mesinnya, Bob. Yo, Bob. Bob. Lo kan gue suruh nyalain mesin, Bob, bukan suruh balapan, Bob. Buset ya. Iya, Bang. Maaf, Bang. Maklum yang mau main mobil bagus. Lo ngapain sih cengar-cengar di situ, Bob? Lagi pengen aja. Apanya ngeresak, Bang? Dari mana lo? Wui, ditanyain juga. Habis nganterin cewek dong, Bang. Cewek? Iya. Itu cewek, Bang. Cantik, lembut, anggun. Pokoknya itu cowok-cowok yang deketin dia pasti bakal kelapak-kelapak. Cewek? Iya. Boang lo. Lo mau tau ke, Bang? Siapa tuh ceweknya? Enggak. Ntar nyasel, lo. Rugi, lo. Namanya Sinar, Bang. Sinar? Iya. Cukup? Iya, Sinar. Cewek yang lo taksir di kereta, terus sama yang tadi ketemu di muar. Iya, kok lo bisa nganterin dia? Bisa dong, Bang. Tadi tuh gue ketemu Joko, temen gue. Dia sopir pajai. Nah, kebetulan dia lagi narik deket situ. Yaudah, gue pinjem aja pajainya. Terus gue pura-pura jadi sopir pajai. Dan Sinar naik pajai gue. Dan hasilnya, gue tau alamat rumahnya Sinar. Lo mau bisa gue andeng? Bang. Oke, sekarang juga kita ke tempat Sinar. Eh, Bang. Apaan sih? Gue mau ke tempat Sinar. Gue tau, gue tau. Gue tau abang mau ke tempat Sinar, tapi... Masa mau ketemu cewek bajinya belepotan, Oli? Masa mau ngapel bajinya kayak kaya empel? Gimana sih, Bang? Ngomongan lo tuh aja juga, Bopi. Tapi gue suka kayak lo. Tapi gue nggak suka cowok, Bang. Ah, saya lo, Bang. Lagian besok aja, Bang. Pas keluarganya lagi ngumpul. Jadi abang biasa kalian dikenalan sama keluarganya. Kali aja, abang langsung direstuin buat jadi menantunya. Tidak ingat, Pak. Karena semenjak selama kali aku ketemu kamu di kereta api, aku terus-terus angkingat kamu. Sampai aku nggak bisa konsentrasi untuk kerja. Aku senang sekali dengarnya. Alamat ini di mana sih? Susah banget. Tidak. 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 Awas. Kamu gak apa-apa Kamu gak apa-apa Kamu kenapa senyumbrang gak liat-liat dulu Tadi kan ada mobil Maaf Tadi aku ngerti kamu Jadi aku gak liat ada mobil yang hewan Kamu? Gak apa-apa Nah kita kapotik ya, kita beli obat untuk lukanya Eh gak usah, ini luka kecil doang kok Luka kecil juga harus diobatin Gak, pokoknya sekarang kita kapotik Sini Biar aku abatin mukanya Sini, biar aku yang buka Agak susah Iya, agak susah Sini aku yang Kamu pasti rasa Apa yang ku rasa Ku tahu Cepat atau lambat Kamu kan mengerti Hati Bila dipaksakan Pasti Takkan Ya Allah Terima kasih karena engkau sudah memudahkan jalanku untuk mendekati sinar Terima kasih Kamu mencintai Yang juga cintai dirimu Cinta kamu Aku seneng Karena kamu kebetulan ke daerah sini Kita jadi bisa ketemu lagi Sebenarnya bukan suatu kebetulan aku datang ke daerah sini Memang kamu ada keperluan apa? Aku emang sengaja datang ke sini Sebenarnya aku pengen ketemu kamu Karena semenjak pertama kali aku ketemu kamu di kereta aku Aku terus terus angking ingat kamu Sampai aku gak bisa konsentrasi untuk kerja Aku seneng sekali dengarnya Berarti perasaan kita sama Sejak pertama kali aku ketemu sama kamu Aku ingin sekali aku bisa ketemu sama kamu lagi Terima kasih 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 Terima kasih